Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Bertemu lagi di Pelajar NU Tekong Channel Bersama saya Ahmad Saiful Umam Dalam acara sharing online Dengan tema Self-education during pandemic Edukasi diri di masa pandemi Di masa pandemi ini Kita tentunya harus selalu menjaga produktivitas Di dalam organisasi Jadi kita sebagai kadernah dhatul ulama Harus mempunyai tindakan dan juga gagasan Dimana cara kita semua biar bisa mengatur Dan juga menjaga diri kita Di masa pandemi seperti ini Tentu saja kita nanti akan Bahas secara terperinci Oleh kedua narasumber yang hebat-hebat Yang ada di depan saya ini Langsung saja ya kita sapa Yang pertama ada Rekan Hashan Ashari Selaku Ketua Ipenuh Kabupaten Lambongan Selamat malam Rekan Hashan Ashari Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rekan Umam Ya selamat malam juga Yang kedua ada Beliau ini yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini Selamat malam kepada Rekan Khairul Mubtadi'in Selaku Ketua Pimpinan Wilayah Ipenuh Jawa Timur Selamat malam Selamat malam Rekan Umam Terima kasih Langsung saja sebelum kita sering-sering Membahas tema pada malam hari ini Sebelumnya kita akan Mendengarkan sedikit Sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Ipenuh Kabupaten Lambongan Mengenai tanggapan tema pada malam hari ini Edukasi di masa pandemi Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Kepada Rekan A dari Pimpinan Cabang Ipenuh Kabupaten Lambongan Terima kasih Rekan Umam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muhammad Ibn Abdillah Yang kami hormati dan kami banggakan Rekan Khairul Mubtadi'in Ketua PW Ipenuh Jawa Timur Yang kami banggakan juga Rekan Saiful Umam Yang menjadi host pada malam hari ini Dari PAJ Ipenuh Percamatan Dikung Lelang saja Rekan-rekan Baik Rekan Umam Dan seluruh Rekan-rekan yang menonton langsung Di channel Youtube PAJ Pelajar NU Dikung Bahwasannya di era pandemi ini Kita mengalami keterbatasan Dalam pertemuan-pertemuan fisik Apalagi PPKM ini levelnya 4 ya kan Level 4 Terus diperpanjang terus Gak ada penaltinya ya kan Kalau di siapa pula kan Dua kali perpanjang masih penalti Tapi PPKM kali ini Ini terus perpanjangan lah Edukasi buat diri kita Khususnya untuk teman-teman semuanya Bahwasannya Pandemi ini Hanya fisik kita yang terbatas Tidak dengan perasaan kita Media kita Atau jaring-jaring sosial Semuanya Itu masih terbuka lebar Bisa juga kita melalui Zoom Melalui IG Melalui WhatsApp Perjuangan-perjuangan dipenuh Khususnya bagi kaum muda Nahdlatul ulama Kita ini kaum milenial Tidak terbatas oleh ruang Maksudnya ruang-ruang fisik ya kan Masih ada banyak ruang-ruang berdual Apalagi sekarang ini Kemajuan teknologi Itu memberikan kita Manfaat yang luar biasa Tentunya kita sebagai kaum muda Itu tidak hanya dituntut untuk Menjaga tradisi saja Sesuai prinsip Nahdlatul ulama Yang ini Al-Muhafadatul ala Qadimisholeh Al-Hadubiljadidil Aslah Bahwasannya kita juga menjaga tradisi Tradisi ulama yang baik Kita juga mencari tradisi yang baru Yang lebih baik lagi Di kesempatan ini Rekan umam Kita perlu sebagai kader Ipenuh Sebagai generasi muda Yang memiliki Kreativitas tanpa batas Ini adalah kesempatan kita Untuk mencari inovasi-inovasi baru Cara-cara perorganisasi baru Organisasi tidak hanya Terbatas secara fisik Kita juga bisa memanfaatkan Media-media Seperti Instagram Zoom Telegram Sikit informasi Juga untuk Rekan Di Bahwasannya di PCI Penuh Lamongan Insya Allah Mulai bulan depan Kita akan memperlakukan Surat persuratan Dan pengarsipan Cara elektronik Memanfaatkan media Telegram Itu merupakan inovasi-inovasi Baru di Organisasi Khususnya di Ipenuh Harapan kami Untuk seluruh Kader-kader Baik Di seluruh Kabupaten Lamongan Khususnya di PAC Tikum Bahwasannya Pandemi ini Ini adalah Kesempatan kita Untuk berinovasi Edukasi kita Untuk diri kita Dan tentu juga Untuk seluruh Anggota-anggota Ipenuh Sekecamatan Tikum Sekecamatan Tikum Bahwasannya Inovasi harus tetap Berjalan Organisasi harus tetap Berjalan Jadi Jangan sampai Pandemi ini Dibuat untuk Alasan Untuk kerbang Pandemi ini kita Jadikan sebagai Awal Pintu masuk Untuk Membuat Inovasi-inovasi Baru Mungkin Itu saja Dulu Rekan Tumam Terima kasih Terima kasih Penjelasannya yang Sangat Detail Dari Rekan Ari Jadi PNC Ipenuh Kabupaten Lamongan Sudah mempersiapkan Semuanya Jadi ada Program-program Yang mana Di masa pandemi ini Tidak Diam saja Tapi terus Menjalankan Program-program Organisasi Dengan maksimal Terima kasih Rekan Ari Selanjutnya Kita akan Sharing-sharing Dan ngobrol-ngobrol Kepada Rekan Ketua Pimpinan Wilayah Ipenuh Jawa Timur Bagaimana Kita nanti Bisa menguras Ilmunya Dan juga Bisa mengambil Apa yang sudah Dikatakan Kepada Kita semua Ya langsung saja Kita Dengarkan Selamat malam Rekan Khairul Mugdadiin Selamat malam Rekan Umam Mungkin Biar lebih Enjoy Biar lebih enak Sebelum Kita Sharing-sharing Mungkin Bisa Menceritakan Sedikit Sejarah Sejarah Singkat Atau Biografi Ya Terima kasih Rekan Umam Di Biografi Atau Sejarah Singkatnya Banyak Kalau Cerita Cerita Ini Banyak Sekali Yang Yang Apa Bisa Diceritakan Sebenarnya Tapi Singkatnya Adalah Saya Murni Pengurus Menjadi Ibnu itu 2012 Melukan Diranting Masih SMP Apa itu Masih Belum Tahu Betul Kemudian 2012 Itu Pulang Dari Kediri Ya kan Dari Santren Tiba-tiba Ditunjuk Konferensi TAC Inilah Awal Mulanya Saya Mengenal Ibnu Saya dulu Tahunya Nahdudur Ulama Yang Saya tahu Dulu Ibnu Mares Waktu Di SMP Dulu Kemudian Setelah Tamat SMA Kemudian Merantau Habis itu Pulang Terus Itu 2012 Sampai 2014 Itu Saya Banyak Sekali Belajar Terkait dengan Organisasi Terkait dengan Nahdudur Ulama Terkait dengan Ikatat Belajar Nahdudur Ulama Organisasi-organisasi Yang Ibnu Juga Inilah Yang Memicu Saya Untuk Selalu Untuk Upgrading Skill Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Yang Dulu Tidak Mau Saya Kuliah Itu Karena Itu Bukan Hal Yang Prioritas Sudah Punya Pola Pemikiran Seperti Itu Karena Ibnu Ini Komunikasinya Dengan Para Stakeholder Dan Lain-lain Sebagainya Maka Mau Tidak Mau Harus Punya SS Yang Lain SPD SOS S 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 sampai 2016 itu selesai kemudian 2015 masih bertengah itu ada pilihan konferensi ya terpilih lagi sebenarnya tidak mau tapi dipaksa-paksa juga akhirnya juga mau karena amanah dan ditujuk orang banyak kata ibu saya kalau sudah diamanah ya sudah dilakukan saja diperkuat dengan statementnya Abah Roi Surya, Imam Sukhrawardi dari Gundang itu yang kemarin kita buat untuk Rakerwil di Militar itu dia mengatakan kalau dari pengurus NO itu yang satu Sibu kalau orang Sibu itu pasti bisa memanajemen waktunya katanya begitu yang kedua ini yang cari yang Kober dan kemudian yang terakhir kalau dikasih amanah ya harus dilaksanakan terus harus siap dimanapun di Natatul Ulama itu harus siap katanya begitu ingat itu akhirnya diiyain aja sampai 2017 kemudian berhenti beberapa bulan setelah tahunan itu kemudian ada konferwil ya direct itu 2018 diamanailah oleh rekan-rekan ketua di Jawa Timur ini rekan Ari sebelumnya rekan Ari dulu ketuanya itu yang ikut perhilatan di dalam konferwil pada waktu itu juga ya singkatnya di perjalanan penuh begitulah sehingga sampai saat ini Alhamdulillah kita juga masih beribnu meskipun sudah berkeluarga banyak teman-teman ketua cabang ini yang sudah berkeluarga juga saya lihat saya di Propolinggo dan Alhamdulillah juga masih tetap semangatnya spiritnya itu tidak kalah lah sama yang belum nikah Alhamdulillah ya gitu singkatnya Mas Umam terima kasih jadi intinya penuh itu sangat menarik bisa mencakup semua wawasan yang ada maksudnya kita ke pembahasan yang pertama yaitu dalam kondisi seperti ini yang sudah kita rasakan semuanya tentunya kondisi ini sangat merugikan atau membahayakan diri kita semua dan juga bisa sangat berakibat kepada organisasi utamanya IPENU karena kalau kita tidak bisa produktif di masa pandemi seperti ini maka kita akan bertinggal dengan yang lain lalu pendapat jenengan rekan di bagaimana mengatasi kondisi seperti ini apakah harus bersyukur atau pasrah dengan keadaan oke terima kasih mengkhawatirkan atau membahayakan di kondisi saat ini yang kemudian di dalam organisasi kita harus tetap selalu walk hike atau jalan ke atas ini yang tentu ini bukan sesuatu yang bahaya juga tapi ini memang kondisi bahayanya untuk humanist kelihatan our hope akan tetapi akan tetapi begini rekan jadi kan kalau bicara pandemi ini sedikit saya mengulas bahwa pandemi ini tidak terjadi di organisasi kita saja pandemi ini juga tidak terjadi di negara kita tapi di bagian negara-negara yang lain juga menurut WHO itu ada 215 negara yang terkena pandemi COVID-19 ini sehingga ini bukan kita saja yang mengalami kita kembali ke negara kita ke kondisi organisasi kita jadi dimana kalau berbicara dengan era saat ini kita harus mampu meneliti harus mampu membaca membaca itu tidak hanya secara kontekstual tapi kita juga harus mampu membaca kondisi dan situasi saat ini kita juga harus membaca zaman saat ini kita harus mampu membaca era saat ini yang terjadi saat ini yang terjadi adalah banyak sekali fakta di lapangan banyak sekali orang-orang yang di PHK banyak sekali juga di lain itu juga apa namanya lowongan pekerjaan ini juga terbuka lebih luas tetapi beberapa yang lebih banyak ini sifatnya adalah digitalisasi jadi kira-kira kalau kata-katanya begini ada 10 ada 10 pekerjaan yang hilang yang akan digantikan tapi akan timbul 100 pekerjaan yang baru kira-kira begitu sehingga dari fenomena saat ini Ibnu membacanya juga harus lebih luas jadi jadi bilang kalau bicara kenegaraan Ibnu adalah karena berbasis umur jadi punya keterbatasan juga di usia-usia produktif kita ini kita juga harus mampu berkarya mampu berinovasi mampu membaca mampu menganalisa dan inilah Ibnu sehingga untuk menjaga stabilitas dan eksistensi Ibnu ini yang harus tetap terjaga terus sesuai sesuai oleh cita-cita para pendiri Ibnu jadi untuk semuanya yang menyaksikan jangan khawatir di masa pandemi ini karena kita bisa menyimpulkan ketika pintu yang pertama ditutup masih ada pintu-pintu lain yang terbuka selanjutnya menurut Jenengan sebagai ketua pimpinan wilayah Ibnu Jawa Timur mungkin ada wawasan buat rekan-rekan kita yang sekarang lagi menyaksikan live youtube kami mengenai edukasi diri di rumah agar tetap bisa produktif dan juga bisa menjalankan kesehatan selayaknya bagaimana rekan oh ya ini berarti minta tips and trick berarti ya kurang lebih begini jadi tadi sudah saya katakan generalnya bahwa Patah mengatakan ada 10 pekerjaan yang hilang tapi akan timbul 10 pekerjaan yang baru artinya meskipun dan saat ini pandemi apalagi PPKM kata ketua cabang tadi level 4 ini kan kalau mie itu betapa pedasnya itu level 4 saya level 1 aja ampun-ampun tapi ini beda ini pandemi untuk self-education during pandemi COVID-19 ini saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan mulai mulai dari kita sendiri kemudian our family terus our organization our community itu benarnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan contoh kalau kalau organisasi ini seperti seperti ini kalau mengundang mengundang sekarang mengundang sekelas ketum sekelas ketua PW pada waktu saya jadi ketua PAD itu tidak bisa saya mengundang ketua PW itu tidak bisa bisanya saya datang ke Surabaya minta ucapan nanti saya rekam itu aja sekarang bisa mengundang itu bisa sekarang dan apa namanya garis informasi garis komunikasinya pun sekarang sudah bypass Pak Jokowi membuat mega proyek infrastruktur yang luar biasa ini dengan cepat waktu juga cepat ini media komunikasi saat ini juga sama halnya demikian di rumah banyak sekali sebenarnya ini menurut saya ini sesuaikan dengan hobi saja dan kebutuhan kebutuhan saat ini karena saat ini kalau tanda meningkatkan upskilling soft skill atau hard skill kita ya kita akan tertinggal kalau mantan ketua PW saya Cak Dayat bicara inovasi atau mati sudah selesai kan jadi banyak bisa membuat konten-konten video apa itu kan youtuber-youtuber sekarang banyak bermuncul di rumah membuatkan beberapa media saya lihat tetangga-tangga saya juga tanamannya luar biasa sekarang karena pandemi badannya gemuk-gemuk juga anaknya juga semakin banyak Alhamdulillah ini membawa keberkan sendiri jadi kita melihat dari sisi-sisi positifnya ini hal-hal yang paling kecil begitu jadi intinya di masa pandemi ini karena ada media jadi lebih bisa perluas inovasi-inovasi yang kita capai mungkin dari rekan Ari sedikit ada tips-tips seperti yang dikatakan rekan diintah di bahwasannya di era sekarang itu informasi semakin cepat katakan lagi ini apa itu ketika PAJTKU membuat kegiatan baik itu mengundang ketua BW maupun mengundang ketua BP secara berdua itu sudah tidak ada penyekat kalau tahun-tahun kemarin harus melalui ketua BP kemudian dihubungkan ke ketua BW kemudian baru bisa ketua PB sekarang kita langsung menghubungi saja melalui WA sekarang nomornya sudah siapa si kader Ipeno yang tidak punya nomornya rekan diin atau akun IG ketua PB ini merupakan sebuah era yang dimana sekat-sekat yang semula menghalangi mobilitas kita atau informasi kita itu sekarang sudah tidak ada lagi semuanya bisa mengakses ke informasi mana untuk itu kita khususnya kaum-kaum terpelajar kita perlu meningkatkan literasi digital kita yang maunya yang semulanya kita berliterasi melalui buku atau koran-koran dan sebagainya ini sekarang kita itu media untuk mencari informasi ini bukan hanya buku saja tidak sekedar buku tapi melalui ruang-ruang digital untuk itu kita memang perlu belajar lagi terkait literasi digital agar pemahaman kita tentang informasi-informasi yang kita dapatkan di digital itu tidak disinformasi atau misinformasi yang bisa menimbulkan pemahaman-pemahaman yang salah itu kunci untuk menghadapi era digital ini informasi yang semakin cepat ini yakni kita perlu meningkatkan literasi digital kita mungkin itu terima kasih rekan Ari jadi bagaimana kita memperkuat literasi digital kita terima kasih untuk yang poin terakhir menurut jenengan rekan di seberapa pentingkah edukasi diri di masa pandemi ini bagaimana iya beberapa penting ini tidak hanya penting sekali tapi darurat penting ini sangat penting jadi jadi dan itu harus harus naik harus naik harus re-upskilling itu betul harus re-upskilling itu dan kemampuan kemampuan itu harus tetap diasah karena zaman-zaman yang akan datang yang dicari adalah skill dan keunggulan keunggulan yang lain kalau tanpa tanpa keunggulan is nothing ini untuk diri maka kalau saya kaitkan dengan organisasi ini juga sama jadi kalau para pelaku-pelaku organisasinya ini mampu membawa diri kemudian ini nanti otomatis juga akan mampu membawa organisasi sama seperti agenda ini ini juga salah satu bentuk untuk upskilling dan ini salah satu bentuknya ini sudah Alhamdulillah karena nanti zamannya juga saya mengatakan ada tiga tiga jenis orang pertama follower yang pertama follower yang kedua itu viewer yang ketiga adalah timer kita akan dimana ini nanti ini yang menjadi hal yang penting self-education jadi apa nanti follower kita hanya melihat kondisi dan situasi melihat teman-teman kita merubah dirinya merubah skillnya atau menambah skillnya kalau main mobil legend kan menambah pH dari skin-skin yang baru itu jangan follower viewer itu ada follow-follow viewer kita hanya melihat just see just see what the people doing in this era but you will die in the future transit di bawah ini nanti di transit yang terakhir adalah climber ini sosok climber inilah yang nanti akan dicari baik ini di dunia organisasi baik ini nanti di dunia industri baik ini di dunia pemerintah maupun di dunia permantuan penting jadi selalu berpikir ke atas berpikir futuristik lalu menambah pengetahuan yang saat ini adalah kira-kira begitu ini jenis terima kasih ini untuk yang terakhir yaitu yang paling penting untuk mengatasi atau mencegah seperti rasa cemas yang berlebihan sehingga rasa cemas tersebut bisa menjadikan kita berhalusinasi yang lain-lain nah itu bagaimana rekan diin cara mengatasinya oh iya eh betul betul ini kayak pertanyaan psikiater ini ya psikolog menurut saya ini menurut saya kaitan dengan kecemasan ini karena setiap kapasitas kecemasan dan ketakutan preferringnya pun juga berbeda-beda itu setiap orang kan tapi tidak mungkinan bahwa ketakutan afraid ini bisa dihilangkan ini tidak menurut itu pasti bisa dan itu pasti ada caranya dan pun setiap orang pun berbeda tapi generalnya begini kalau jika memang kondisi dan situasi ini yang memang sangat menjengahkan dari sesuatu hal yang baru yang ini bisa memenang yang ini bisa membuat bahagia karena satu dari delapan ini kunci daya imun kita ini kuat dan orang panjang umur ini menurut dokter ini adalah orang yang bahagia jadi orang-orang yang umurnya tua sampai tua-tua ini orangnya bahagia ternyata coba kalau masih muda saya ada teman saya waktu masih 20 tahun itu itu sudah mengalami gejala struk ringan bayangkan itu sehatnya kayak saya sudah melalui gejala struk ringan artinya apa dia mengalami gangguan gangguan sehingga kebahagiaannya ini mungkin ya kurang ya berkurang kira-kira begitu bukan tersiksa berkurang kira-kira begitu ini sampai segini itu the key of happiness saya kira begitu saya kira carikan jadi cari sesuatu hal yang baru yang membuat senang kan ini juga terlihat di tetangga-tetangga kita itu orangnya sudah tua tapi beliau ini selalu senang itu kelihatan mudah kesenangan itu bisa menutupi apapun bahkan olahraga bahkan olahraga itu di strata nomor delapan itu untuk umur yang panjang dan sehat olahraga nomor delapan yang pertama itu bahagia ternyata senangan ya terima kasih ini ada question dari ranting di BAC Ipenutikung ini ada satu pertanyaan dari pelajar NO Wonokromo bagaimana cara mengatasi kemerosotan intelektual di masa pandemi karena akibat dari sekolah online yang membuat para murid jadi males belajar dan membuka buku seperti yang kita ketahui kita sekarang belajar online itu semakin menidurkan kita lah di rumah itu jadi selalu tidur mulu itu bagaimana cara mengatasinya yang pertama dari rekan hari dulu ketua PCI Penulamongan Manggo ya terima kasih rekan umam terkait dengan kemerosotan intelektual kita ya khususnya karena di sekolah online hal ini rekan umam mungkin sudah menjadi pengabatan saya sebelum adanya PPK maupun PSBB awalnya itu ketika ruang guru khususnya itu muncul di layar televisi itu kan merupakan platform pendidikan baru yang mana apa itu yang semula apa itu pendidikan atau bimbel dilaksanakan secara tatap muka tapi ruang guru memberikan sebuah inovasi baru yakni sebuah media pembelajaran yang bisa diakses kapanpun dan sesuai tema yang diinginkan kalau menurut yang di bukunya Renal Kastali yang berjudul disruption itu bahwasannya hal-hal baru itu yang mampu untuk apa istilahnya menghancurkan atau membunuh membunuh hal-hal yang lama itu dinamakan disruption disruption ini tidak hanya sekedar mengganti hal baru saja tapi akan menimbulkan sebuah permasalahan di masyarakat di era PSBB khususnya tahun kemarin itu sudah apa istilahnya menurunkan intelektual atau pendidikan kita sehingga murid-murid juga belum terbiasa dengan sekolah online dan guru-guru pun ketika mengisi pelajaran tersebut itu hanya sekedar share dan memberikan tugas itu saja yang perlu mungkin itu juga menjadi pemikiran kita bagaimana kita mampu membuat platform pendidikan yang kita cari ini tidak hanya sekedar share-share saja tapi bagaimana antara murid atau siswa dengan guru dapat interaktif atau berkomunikasi secara interaktif mungkin bisa melalui via Zoom atau Gemi dan sebagainya kebanyakan sih banyak yang mengeluh karena datanya yang pengeluaran datanya lebih banyak dan sebagainya tapi ini merupakan kebutuhan kita jadi apapun konsekuensinya khususnya kita sebagai penuh ayolah kita mencari solusi yang baik untuk kemajuan pendidikan kita apalagi sudah satu tahun lebih ini sekolah online apa sih kontribusi penuh di bidang pendidikan di era-era sekarang ini jadi di lain sisi kita nggak bisa masuk sekolah tapi inovasi-inovasi seperti ruang guru seperti apa itu Zoom meeting ya kan itu perlu kita gunakan mungkin itu rekan umam jadi seperti yang kita tahu pada awal PSBB itu ketika adanya pertama adanya sekolah online itu murid-murid apalagi yang di perdesaan yang primitif itu sangat kesulitan seperti yang kita lihat di nggak hanya muridnya rekan umam tapi guru-gurunya pun apa istilahnya kaget ya kan gurunya saja kaget apalagi muridnya itu perlu menjadi apa itu intropeksi lah buat pendidikan di Indonesia sendiri ya kan ketika kita lihat berita ada seorang anak yang lagi mencari sinyal sampai ke gulung-gulung kan sangat kasian terima kasih untuk rekan Ari selanjutnya tanggapan untuk rekan diin selaku ketua pimpin wilayah Ipnu Jawa Timur iya kemerotokan intelektual kemerotokan pendidikan di fakta itu yang disampaikan fakta di lapangan memang begitu rekan dari mana tadi cari ponokromo ponokromo ya itu fakta memang di lapangan dan bukan saat ini sejak pandemi itu sudah terjadi sehingga kita Ipnu Jawa Timur kita ini gelisah kok sekarang eranya berubah drastis seperti ini kalau begini terus itu sedapat satu bulan saja itu sudah kehilangan beberapa pengkaderan di Jawa Timur sampai satu semester iya matur Yemar Zukim Tamar itu terus pun tiba ini gimana kok kita ini jujur kehilangan beribu-ribu pengkaderan di Jawa Timur beribu-ribu anggota karena di sekolah-sekolah juga kita tidak bisa ini otomatis kan kalau lamangan saja ini satu sekolah ada seribu anak ini beribu-ribu di Jawa Timur terus akhirnya memberikan solusi ya solusinya harus dipondok kalau tidak gitu ya kita memang belum bisa bisa tidak kita secara daring juga kita masih belum bisa karena ya kita masih belum seperti hal itu ini belum didiskusikan belum dibuat formula ini oleh yang perwenang kita akan pelaksana gitu akhirnya timbul solusi untuk bisa mengadakan dipondok maka PKTP pada waktu itu juga naik drastis kita punya target tepuk seratus alhamdulillah kita saya laporkan ke Yemar Zubi dapat 115 dan ini mendapat apresiasi alhamdulillah dari Yemar Zubi untuk teman-teman Ibnu di Jawa Timur ini lamangan juga ya nah saya kembali ke problem yang awal di masalah ini masalah ini dialami oleh siswa masalah ini dialami oleh orang tua keresahan ini masalah ini juga dialami oleh guru keresahan artinya semuanya ini punya keluhan iya tidak hanya siswa itu siswa kemerosotan intelektual guru mengalami kerepotan yang sangat luar biasa dan orang tua banyak kesulitan untuk men-transfer knowledge-nya ini apalagi banyak orang tua yang gaptek ini problem semuanya sehingga pada waktu itu kita mengadakan survei hasilnya survei ternyata 90% lebih teman-teman pelajar Jawa Timur itu masih menginginkan pembelajaran secara luring tidak hanya daring karena semuanya bingung kemudian beberapa bulan kemudian kita lonjengkan itu meduker pada waktu itu ruang guru juga sudah semakin banyak tapi bagi yang kaptek bagi yang tidak punya HP bagi yang tidak punya kuota nah ini repot juga ini lemah ini juga kesulitan akhirnya karena kita punya basis di desa-desa di PAK kita punya basis SDM kita ini luar biasa kayak pemerintah kita ini sampai ke akar-akar ini harus kita berdayakan sehingga untuk kita menerisikan untuk mengadakan ibnu eduker jadi proses pendampingan belajar terhadap anak Alhamdulillah dan ini bisa berjalan lancar orang tua jadi tidak terbebani oleh anaknya yang di rumah terus kemudian anaknya juga terbantu guru memberikan tugasnya juga lebih mudah menyampaikannya Alhamdulillah itu menjadi win-win solution pada waktu itu dan Alhamdulillah teman-teman yang menjadi relawan ada hampir seribu 980 perawa itu itu semuanya mendapat apresiasi dan sertifikat langsung dari dinas provinsi pendidikan Jawa Timur jadi sangat membantu ya bagi anak-anak dan juga orang tua yang lagi kesusahan di rumah ya intinya adalah pendampingan jadi kalau melihat anak-anak yang mengalami kesulitan itu kita hadir harus dimana begitu nah ini teman-teman lancar yang harus mampu melihat kondisi dan situasi yang terjadi saat ini nah disinilah Ibnu hadir terima kasih itu tadi pertanyaan dari pelajar M.U.N.Kromos sudah dijawab kesimpulan dari sharing-sharing dan juga pembelajaran tentang edukasi diri di rumah ialah jangan jadikan pandemi ini adalah tantangan jadikanlah pandemi ini ialah sebagai ujung tombak inovasi-inovasi kita kita kerahkan disitu semua jadi kita bisa produktif walaupun di masa pandemi seperti ini ya terima kasih kepada rekan Hasan Asyari dan juga rekan terima kasih oke saya akhiri segmen pada malam hari ini jangan lupa saksikan segmen-segmen selanjutnya tetap patuhi protokol kesehatan memakai masker menjaga cara menjaga yang lainnya jangan lupa subscribe channel di bawah ini belajar assalamualaikum sekian dari saya berkalam walaupun wafi kita akan berkali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati